Intro Satu lagi isu yang sangat menakjubkan dan yang menggemparkan pada hari ini dimana Ketua PAS membidas yaitu Ketua PAS Ahmad Fadli Sahari dengan meminta timbalan Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Anwar Ibrahim Pakatan Harapan dan BN itu agar memberikan atau mencerminkan dirinya dahulu untuk melihat diri sendiri dahulu sebelum melakukan sesuatu tindakan atau mengungkapkan satu kata yang sangat menyakitkan bahawa Parti PAS dianggap pembohong ataupun penyamun jadi apa yang dikatakan Fadli Sahari pada hari ini sangat-sangat menakjubkan dan seperti mana juga yang telah kita tahu dan dinyatakan di dalam media ini bahawa Hadi Awang telah memberikan sedekah kepada rakyat Malaysia ketika PRU15 sebelum PRU15 berlangsung dan itu dipanggil sedekah namun apa yang dikatakan Zaid Hamidi jika PAS yang memberikan kepada rakyat dianggap sedekah namun jika Amnoh BN yang memberikan wang kepada rakyat itu dianggap rasuah apakah disebalik kenyataan sebenar yang mereka lakukan itu oke baiklah sebelum saya meneruskan isu yang menakjubkan dan yang menggemparkan pada hari ini mohon kiranya pertimbangkan saya tolong tekan butang subscribe dan tolong sharekan video ini waru-warkan kepada rakan dan keluarga anda agar mereka tahu isu terkini perkembangan terkini yang akan saya kongsikan di dalam channel ini buat anda semua terima kasih oke baiklah hari ini isu yang tergempar yang saya dapat daripada agenda daily ianya berkata PAS menyerahkan semua kepada pihak berkuasa untuk melakukan satu siasatan ketika PRU15 dan izinkan saya untuk membaca artikel ini PAS menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa untuk menyiasat dakwaan UMNO dan Pakatan Harapan PH bahawa parti itu memberi wang kepada pengundi pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 lalu Naib Presiden Datu Suri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata Pemimpinan politik yang mendakwa dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa untuk menyiasat dakwaan berkenaan katanya kepada media baru-baru ini Sebelum ini Sebelum ini juga Perbuatan segah ketika kempen pilihan raya menjadi isu apabila Abdul Hadi menyebut bahawa Undang-Undang Pilihan Raya tidak membenarkan calon dan wakil calon memberikan sumbangan kepada pengundi Katanya tetapi jika ada individu atau orang awam yang hendak memberikan sumbangan terpulang kepada mereka sendiri Adapun sumbangan orang awam itu tiada kaitan dengan calon Wakil calon atau PAS sebagai sebuah parti yang bertandi Katanya Hadi Susulan kenyataan Abdul Hadi baru-baru ini Presiden UMNO Datu Suri Ahmad Zahid Hamidi yang kini sedang membela diri terhadap 47 pertuduhan jenayah termasuk rasuah membidasnya sambil berkata Jika PAS buat dipanggil sedekah Namun jika UMNO yang membuat dipanggil rasuah Bagaimanapun kenyataan Zahid dibidas oleh Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syahari Dengan meminta timbalan Perdana Menteri Kerajaan PH dan BN ketika PRU 15 Dan izinkan saya untuk membaca artikel ini PAS menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa untuk menyiasat dakwaan UMNO dan Pakatan Harapan PH Bahawa parti itu memberi wang kepada pengundi pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 lalu Naib Presiden Datu Suri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata Pimpinan politik yang mendakwa PAS memberi wang kepada pengundi disaran membuat Laporan bagi memudahkan pihak berkuasa melakukan siasatan Katanya pandangan saya mengenai pelbagai isu berkaitan Dengan dakwaan PAS memberi wang kepada pengundi Sama dengan penyataan beberapa pemimpin termasuk Presiden Tan Sri Abdul Hadiawang Kita serahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa Untuk menyiasat dakwaan berkenaan Katanya kepada media baru-baru ini Sebelum ini juga Perbuatan segah ketika kempen pilihan raya Menjadi isu apabila Abdul Hadi menyebut bahawa Undang-undang pilihan raya tidak membenarkan calon Dan wakil calon memberikan sumbangan kepada pengundi Katanya tetapi jika ada individu atau orang awam yang hendak Memberikan sumbangan terpulang kepada mereka sendiri Adapun sumbangan orang awam itu tiada kaitan dengan calon Wakil calon atau PAS sebagai sebuah parti yang bertandi Katanya Hadi Susulan kenyataan Abdul Hadi baru-baru ini Presiden UMNO Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi Yang kini sedang membela diri terhadap 47 Pertuduhan jenayah Termasuk rasuah membidasnya Sambil berkata Jika PAS buat dipanggil sedekah Namun jika UMNO yang membuat dipanggil rasuah Bagaimanapun kenyataan Zahid Dibidas oleh ketua pemuda PAS Ahmad Fadli Syahari Dengan meminta timbalan Perdana Menteri Kerajaan PH dan BN Itu membeli cermin Untuk melihat diri sendiri terlebih dahulu Namun isu ini sangat mengejutkan dan menggemparkan Dimana perbahasan antara sesama sendiri akan berlaku Adakah ini satu petanda Perang pertama, perang kedua ataupun perang ketiga Jadi setakat ini saya info ringkas dari saya untuk anda pada hari ini Kita akan berjumpa lagi Salam jumpa dan salam kenal Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton